Saran saya, jangan bawa kendaraan ke Wumpenen Nego Pelunasan Nah, kalau masalah bunda bukan, gak usah dihitung Pokoknya aja dikurangi Ya, pokoknya dikurangi Ada satu pertanyaan, ini saya bacakan lagi Motor anak kurang 6 bulan lagi lunas Karena adanya pandemi coro ini Sudah gagal bayar selama 5 bulan Berarti kurang 1 bulan dong ini lunasinya ya Tetapi kurang 6 kali yang asuran Pembayarannya sudah tidak bisa dilakukan di minimarket atau kantor pos Apakah harus bayar ke kantornya Wumpenen? Apakah kendaraan tersebut akan ditarik? Karena terlambat membayar 5 bulan Ini pertanyaannya kurang lengkap ya Yang pertama, yang harus Anda lakukan Kirim surat permintaan relaksasi kepada Wump Kalau memang Anda tidak mau bayar Yang kedua, karena ini ada 6 bulan pembayaran Yang belum Anda selesaikan Tawar pelunasan Jadi tawar aja, 6 bulan berapa Langsung dilunasi, kalau perlu minta cut loss Contoh nih, 500 ribu kali 6 kan 3 juta Tawar aja, Wumpenen 2,5 juta Tawar aja Kemudian selanjutnya Jangan sekali-kali bawa kendaraan ke kantornya Wump Apapun alasannya Entah mau bisa fisik, entah mau bisa Tidak usah Jangan sekali-kali bawa kendaraan ke Wumpenen Ya Nah Karena apa? Kalau di sana Bisa jadi dikandangkan kendaraan Anda Saran saya Jangan bawa kendaraan ke Wumpenen Nego pelunasan Caranya Nego pelunasan Nah Kalau masalah bunda bukan, nggak usah dihitung Pokoknya aja dikurangin Ya Pokoknya dikurangin Nah Selanjutnya Ini agak rumit sedikit Saya yakin Anda familiar dengan Android Coba Anda masuk Install aplikasi Mata Elang Matel gitu ya Super Matel Apa cari keyword pakai itu aja Nanti banyak Coba dilihat Nanti kan Anda akan terinstall nomornya Begitu nomor terinstall Terus Aplikasinya terinstall Nah cek Nomor kendaraan Anda itu Masuk nggak di situ Kalau masuk Jangan dibawa Jangan dibawa Jangan dipakai Karena nomor Anda Plat nomor Anda Sekarang sedang disebarkan Ke seluruh DC Ke kolektor seluruh Indonesia Sehingga Ketika Anda Bawa kendaraan Anda Harus siap Ribut di jalan dengan mereka Itu caranya Jadi jangan dibawa Taruh di rumah Terus kalau Pengen dipakai Pak Kalau pengen dipakai Caranya Cari Kendaraan Serupa Contoh punya Saudara Anda Punya teman Anda Contoh nih Vario 125 Ya sama Cari kendaraan yang sama Terus Pinjem STNK nya Bikinkan plat nomor Nah teman Pak atau Saudara Suruh ke Samsat Bikin surat kehilangan STNK Kan berarti terbit STNK baru Sudah pakai aja Kendaranya Tapi jangan disipun di rumah DC akan datang Ngambil kendaraan Anda Sama saja Ya Bisa dimengerti ya Oke semoga bermanfaat